Halo Sobat Fakta Militer Kapal perang kelas frame Arrowhead dan Mugami Kles memang akan jadi trio frigat Indonesia yang akan semakin memperkuat TNI Angkatan Laut secara signifikan Laporan dari Asia Times pada tanggal 19 Januari 2022 seakan memberi petunjuk bahwa kapal fregat Mugami Kles Indonesia akan dibuat di negara Jepang Setidaknya Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar 3,6 miliar dolar AS untuk 8 unit fregat Mugami Kles Seperti yang dikutip dari Asia Times Hal yang sama berlaku untuk kesepakatan terpisah dengan Jepang yang memiliki tim penjualan berlindung di Jakarta untuk sebagian besar tahun lalu berusaha untuk menjual 8 fregat multimisi kelas Mugami Siluman Indonesia dengan biaya keseluruhan mencapai 3,6 miliar dolar AS Rupanya pada akhir tahun 2023 MHI sudah berencana secara bertahap akan mulai mengirimkan 1-4 unit fregat Mugami Kles ke Indonesia Sementara itu Indonesia akan membuat sendiri 4 unit sisanya di PT Pal Surabaya Jika benar pada akhir tahun 2023 nanti sudah mulai dikirimkan Setidaknya pada tahun ini fregat Mugami Kles Indonesia sebentar lagi akan dibuat oleh MHI Jepang Dikutip dari naval teknologi Mugami awalnya dibangun di galangan kapal Mitsubishi Heavy Industries atau MHI Program Mugami dimulai oleh Jepang pada tahun 2015 lalu untuk mengganti destroyer Ascord Abu Kuma Kles yang sudah tua Sebelum dinamai Mugami Jepang menyebutnya sebagai proyek 30 FFM Dana senilai 150 miliar yen disetor pemerintah Jepang kepada MHI untuk membuat 3 unit kapal perang 30 FFM atau Mugami Kles Mugami Kles ditenagai dengan mesin kombin diesel and gas yang merupakan mesin Rolls Royce MT-30 dan man diesel V-28 Ia bisa diawaki 90 personil yang mengoperasikan beragam pernah pernik kapal Radar Mugami Kles juga terlalu canggih bila dilihat dari versi buatan MHI yakni radar OPI-2 yang merupakan jenis AESA hingga sistem radar pasif NOLQ-3E semuanya standar kapal perang US Navy Selain itu Jepang akan menjangkaukan rudal antikapal antara lain tipe 90 atau tipe 12 versi navalized dengan jangkauan tembak mencapai 150 km Mugami Kles mengadopsi sistem pertahanan udara syeram yang merupakan kombinasi GEWS palang dan rudal anti serangan udara jarak dekat Adapun untuk perlindungan serangan udara jarak sedang dan jauh Mugami Kles bisa dilengkapi dengan MK-41 Vertical Launching System atau VLS sebanyak 16 sel Mugami Kles juga bakal dilengkapi dengan tipe 03 SAM versi naval untuk semakin mempertebal senjata anti serangan udara Namun sayang seribu sayang Mugami Kles versi Indonesia tak akan seperti di atas Indonesia bakal membeli Mugami Kles dalam kondisi kosongan alias hull-nya saja Sementara senjata, sensor, dan radar akan memakai buatan negara Eropa Indonesia mungkin akan memilih Terma atau TELES untuk menyuplai radar dan sensor Mugami mereka Sementara untuk lini rudal antikapal adalah Exocet MM40 Blok 3 Jadi yang terkuat akan dipilih Terbaru, seperti yang dikutip dari Naval News Pembuat kapal Jepang Mitsubishi Heavy Industries mengadakan upacara pengiriman dan upacara pengibaran bendera kapal pertahanan diri untuk fregat pertama di kelas Mugami Acara tersebut berlangsung pada tanggal 28 April 2022 di gelangan kapal MHI di Nagasaki Fregat 30 FFM atau Mugami Kles pertama sekarang secara resmi ditugaskan dengan Pasukan Beladiri Maritim Jepang atau GMSDF Tepat setelah upacara, Mugami berlayar ke pelabuhan asalnya yaitu di pangkalan Angkatan Laut Yokosuka sebagai bagian dari pasukan Perang Ranjau Kapal ini dinamai Sungai Mugami yang terletak di prefektur Yamagata Jepang Menurut GMSDF, Sungai Mugami dikatakan sebagai Sungai Ibu karena membawa banyak berkah bagi orang-orang Sementara Mugami FFM-1 adalah kapal pertama di kelasnya Sedangkan Kumano atau FFM-2 yang merupakan kapal kedua dari kelas itu telah ditugaskan pertama pada bulan Maret tahun 2022 Mugami diluncurkan pada bulan Maret tahun 2021 oleh Mitsubishi Heavy Industries atau MHI di Nagasaki Kontributor Naval News Jepang Yushihiro Inaba menghadiri upacara peluncuran Kumano adalah kapal FFM pertama yang diluncurkan pada bulan November tahun 2020 lalu Dia dibangun oleh pembuat kapal lokal yaitu Mitsui E dan SC Building di Okayama Kapal ketiga di kelas Noshiro juga diluncurkan oleh MHI di Nagasaki pada bulan Juni tahun 2021 Ada pun FFM keempat yaitu Mikuma juga diluncurkan oleh MHI pada bulan Desember tahun 2021 Kapal fregat kelas Mogami atau 30FFM juga dikenal sebagai FFM dan sebelumnya dikenal sebagai 30DX yang merupakan fregat ultimisi generasi berikutnya yang dirancang untuk pasukan bela diri Maritim Jepang atau GMSDF Sebanyak 22 fregat diharapkan akan dibeli untuk GMSDF Dua gelangan kapal yang bertugas membangun fregat kelas tersebut adalah Mitsubishi Heavy Industries atau MHI di Nagasaki dan Mitsui E dan SC Building di Okayama MHI bertindak sebagai kontraktor utama untuk program tersebut Menurut MHI fregat ultimisi FFM akan memiliki perpindahan beban penuh sekitar 5.500 ton dengan panjang 132,5 meter dan lebar 16,3 meter Ini akan memiliki kecepatan maksimum lebih dari 30 knot Komplemen kru akan cukup rendah sekitar 90 pelaut menunjukkan otomatisasi tingkat tinggi di dalam kapal Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!